Jajan Pukis Jajan Pukis bentuknya aneh Pukis kok isinya gerajen ya? Ini model anjar, mesti pendekiro apa ini? Wah, seorang dodo malpraktik ini Cuk? Bram? Apa? Doyan Pukis orang Doyan? Ya aku enggak Pukis Bentar, lagi telepon-teleponan sama Censen Oh Bram lagi ngobrol apa ya? Kok malah telepon-teleponan ini Lo yang sering timbang aku? Ya parwoto emang kayak gitu, Cik Iya Susah dibilangin Nanggung banding-banding gimana? Ya bedalah sama aku Dumeh aku wong cile Memang parwoto itu badannya kecil Karena wong gede Ya lebih tinggian aku, Cici Hah Angel urep koyong ini, Cik Ya masa kecilnya parwoto itu emang susah Iya Ini kan Bram kudu ini ngerti Tapi aku ngerti sih, Cik Gimana parwoto itu Ini ya paling meneh ini sen-sen Ya emang harus tergantung Cik sen-sen juga Mau sama parwotonya gimana? Nek kita ikut tuh bertepuk sebelah tangan Wah gak bisa bunyi, Cik Kalo tepuk tangan itu harus dua-duanya Kalo cuma satu tangan doang gak bisa bunyi Jangan-jangan aku, Cik Sayang Aku yakin parwoto itu juga sayang sama Cik sen-sen Masa masih ragu, Cik? Ya kadang ngerasa kayak kangen bareng Dia tuh tiap hari tuh kangen loh Cik sama kamu Walaupun tiap sore ketemu Ya kan? Jualan gorengan, bareng-bareng, tetep aja dia kangen Ini kira-kira Sen-sen ini rasanya bodoh pura ya Karo yang tak rasa Nah, Cik sen-sen sendiri gimana? Kalo parwoto itu sayang banget Pasti keliatan Tergantung Cik sen-sennya Kalo Cik sen-sen yakin, yaudah Jalanin terus aja Ini akhir-akhir ini Aku jarang teleponan Ya itu mungkin karna parwoto pas gak ada pulsa aja Kosing telepon-teleponan saiki Lu sering si, Bramio Ya kan baterainya kan Punyanya parwoto tuh suka lo bed gitu loh Cik Jadi kalo kamu telepon Itu suka gak keangkat Gak nyambung Belum sempet diangkat Udah mati duluan Jadi Cik sen-sen tuh jangan berperasa gak buruk Iya, iya nanti aku suruh beli baterai baru Kemarin tuh dia udah beli baterai baru Cuman salah beli Masa handphone dikasih baterai A3 Tiga Apa mergo baterai ku ngedrop ya Iya Cik beneran Baterainya dia tuh suka ngedrop Handphone ya handphone ya Menginya aku istuku baterai loh Ya itu dia Salah beli dia Cik Harusnya kan beli baterai buat khusus buat handphone itu Tapi mungkin apa yang dirasa ke sen-sen kip gitu Kalau yang tak rasa ke Ya Cik sen-sen tuh harusnya nyakinin parwoto Kalau Cik sen-sen tuh juga punya perasaan yang sama kuatnya sama parwoto Ya kadang-kadang harus diomongin Cik Iya biar parwotonya juga ngerti Ini bu cakain Orang ditutuknya orang muni Kaya gong Orang takoniran jawab Meneng woy Ini karpet aku kondong apa karpet Ya Cik sen-sen jangan tersinggung Ya aku tau Cik sen-sen tuh gemuk Terus kalo parwoto ngomong kaya gong gitu tersinggung Berasa dibilang bulet, gede gitu Mungkin maksudnya bukan itu Cik Emang Cik sen-sen ukuran celananya berapa? Bu Ya itu sih gak gendut Cik Luas Tapi parwoto tuh tetep seneng aku yakin kok Iya lah Parwoto tuh gak pernah liat fisik Sen-sen bentuknya kaya ngono Panjang kali luas kali tinggi Sama dengan volume Uangnya biasanya nak ditimbang Kaya ukurannya kilogram Bobote Ini sen-sennya orang kilogram Masa ditimbang ukurannya kubik Sssst Bram Jangan beri sekos dengan apa sih? Ya gitu lah Cik Sama aja kaya hubungannya Icu sama si Bu Ted Wah untung Bram tak menepon Bu Ted Pasti Bram tak tau kok Hubunganku dengan Bu Ted seperti apa Dia namanya juga LDR Cik Ya gitu lah Mana Bu Tednya suka marah-marah Icunya juga kurang sensitif Gak peka Akhirnya sering salah paham gitu Haa Bu Ted itu pasti sangat bangga mendapatkan aku yang sangat-sangat inspiratif Dan tidak mudah marah begitu Ya namanya juga Bu Ted Dia itu orangnya emosional gitu loh Cik Iya Sebel banget dia sama Icu sebenernya Diomongin susah Dikasih tau malah ngambek Gak dewasa sama sekali Di saat-saat seperti ini tuh si Bindernya Aku sangat meridukan Bu Ted loh Dengan kelima lembutannya Nah yang bertepuk sebelah tangan itu sebenernya Icu sama Bu Ted Hahahaha Iya Cik Hah Cinta kami saling tirkait begitu Oh nggak udah merenggang kok Ya mungkin satu gara-gara LDR Kedua Yang sering kangen sama Icu itu Justru Butetnya Icu malah sibuk sama Mbak Nana Boro-boro mikirin Butet Apalagi, Min Zilang hari-hari akan kuliah ini Zeri teringat masa-masa dimana aku dan Butet bersama Mengucap Zanzi Ah, itu bohong Ico itu, kalau bilang kangen, itu artinya gak kangen Beneran? Ah, rindu sekali lu sama Butet Itu cuma pencitraan, Ci Dia itu ngomong-ngomong kayak gitu sama orang-orang itu biar kita bersimpati aja Iya, aslinya gak kangen Yakin lah Itu di wallpaper mesin ketiknya itu Yang kepasang itu gambarnya Mbak Nana coba Ya, memang sih Kalau Butet itu tak sebanding Zika dibandingkan oleh Mbak Nana begitu Tapi kan Butet itu always in my heart Ya, apa artinya? Kalau cuma diingat-ingat doang Ya, paling gak kan harus ngasih perhatian juga, Ci Dia kalau Mbak Nana ada kenapa-kenapa aja cepet Coba kalau Butet Wah Gak pernah diurusin Tapi memang susuk wanita yang dekat dengan aku itu Seperti Mbak Nana Butet Itu memang beda Tapi sebenarnya ada satu sosok lagi loh yang mencuri perhatianku Gak cuma Mbak Nana sama Butet doang loh Ada lagi, Ci Ci Sensen lucu juga Penasaran Tapi jangan marah loh ya Ini dia itu juga senang sama Ci Sensen Eh, beneran Eh, gak percaya Makanya tuh aku tuh suka ngasih tau Icu Jangan aneh-aneh Itu tuh pacarnya Parwoto Masa diembat juga Kira-kira sen-senek kondisi ini Kayaknya ini Cik bisa dipercaya porayo Bisa Ya, asal Ci Sensen juga Nunjukin lah ke Parwoto Iya, gak apa-apa Cewek itu boleh Ungkapin perasaannya Gak usah kuduk Apa-apa yang cowok Biar imbang, Ci Lah kayak gitu Tako nih yang meneng, woy Ya, aku tahu Ci Sensen itu pemalu Tapi gak apa-apa, Ci Gak ada salahnya Ci Sensen itu sosok yang Malu-malu kucing Begitu lucu Tapi jangan aneh-aneh loh, Ci Ya, apa yang aku omongin tadi Gak usah dipikirin Kayak Icu Cuma gak usah dipikirin Udah Ci Sensen konsen aja Mamparwoto Nenek delok pawaan Icu kayak Iso Ke pencet karo Sensen Ya, gantengan Parwoto lah Kemana-mana Daripada Icu Dimana sih Ci Sensen ini Ya, meskipun Parwoto Kalah zauh sih Dengan kegantenganku Tapi aku mencoba Untuk biasa Jangan sampai Ci Sensen Tergoda olehku Begitu Ya, gantengan Parwoto lah, Ci Beneran Yeay Coba diperhatiin Kalau pas mereka lagi duduk gejer gitu Ci Sensen lihat Gantengan Parwoto Sambil mengaca Tuh kan, tuh Lebih oke loh bentuk tubuhku Daripada Parwoto Lebih berisi, begitu Semuanya ada isinya Secara Nek Sensen Kay Masuk kategori Gino-gino Roto bantet Koyo donat Kwe kan Iso Banget Ya, itu bentuk perhatiannya Parwoto Bukan dalam artian ngejek, Ci Ya, walaupun dibilang donat gitu kan Itu tuh kayak panggilan sayang gitu loh, Ci Iya Gak ada maksud lain Parwoto tuh kan suka bercanda orangnya Kalau aku akan menelpon Ci Sensen Nanti Gak usah diangkat, Ci Nanti takutnya Ci Sensen dikira ngasih harapan sama Icu Icu kan soalnya orangnya suka kegeeran Nenek tak jeluk Ketak Icu kayak Sok-sok TP Memang Ya, harusnya Ci Sensen bisa liat lah Ngapain coba Masa coba beli gorengan ke tempat Ci Sensen aja dia udah Kayak pomid Pake baju kehem kotak-kotak andalannya yang pink itu Pake sepatu pantofel Celana kain Emang mau kondangan Oh, atau Aku minta tolong brem untuk menelpon Ci Sensen ya Eh, gak mau lah, Ci Nanti kira nyomblangin lagi Udah Urusin aja itu Parwoto tuh Iya deh Si pilihnya aku akan minta tolong brem untuk menelpon Ci Sensen Lalu Gak bisa lah Lalu setelah itu Aku akan menyiaut teleponnya dan ngobrol dengan Ci Sensen Bram Ternyata, par Par Ya, Bram Ci Sensen mau ngomong nih Bram Apa? Kok kapan ada menelpon Ci Sensen? Ini Loh Lih, par Ini, ini Ini Ci Sensen mau ngomong Serius Serius Mana, mana, mana Loh, loh Kamu, Pak, ini yang dicarikan Parwoto, kenapa sih? Lih, par Ini, halo, halo 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 Ngapasen Weh, kangen Tumpen Harusnya kan aku yang mau ngobrol dengan Ci Sensen Kok bisa? Eh, maksudnya Itu sudah Itu sudah Jadi satu cita-cita begitu Eh Ini pacarnya Parwoto Kemana, weh, pengen ngobrol Ditepon Itu lagi curhat, tau gak? Loh, curhat kenapa? Ini itu ngerasa dicuekin sama Parwoto Padahal kan enggak Eh, oh iya? Iya Wah Bram Kenapa kau tak ngomong, Bram? Ngomong apa? Opportunity ini Opportunity apaan? Bram, Bram, Bram Orang itu Bisa masuk dalam hati seseorang yang lain Adalah ketika dia meragukan pasangannya Eh, dia itu gak meragukan Cuman, ngerasa Parwoto itu lagi sibuk kayaknya Jadi kurang perhatian Malah mau diembat Itu pacarnya Parwoto gimana sih? Enggak, aku tuh gak sibuk Lagi belajar aja Kan besok Sudah mulai Kuliah lagi Tuh, Bram Parwoto mau fokus sekolah, Bram Ya kamu juga Ini sepertinya mereka kan putus Enggak What? What? Eh, eh San sebentar ya Apa cu? Kau akan putus tidak? Ora Ini lagi ngomong ape-ape Mau menentukan hari baik Tuh kan Baikah malah mau nikah loh cu Jangan diganggu Justru didoain Bram, kok moodku cerita enak ya? Sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-t- at-a-a-e-a-a-a-at-a-a-a-a-t-T- Kenapa? Entahlah Kok bisa? Tuh lah males aja begitu Marah Cemuru Entah bukan sih Yang namanya temennya lagi seneng Harusnya ikut seneng dong Iya nanti sambung lagi Eh, Jowes nanti tak nanya bapak ibuku Tak suruh ngeliat primbon Tuh, ya itu udah rembuk tua cu Maksudnya? Ya itu dah, udah mau nyari Apa tuh? Buka-buka primbon, cari tanggal bagus Jangan kamu ganggu Support, disupport Pergi saja yuk Mana? Gimana begitu? Oh, survei undangan Bukan bener, nonton film horor Atau apa begitu? Ngapain? Nonton film horor itu enaknya malam Masa siang-siang begini nonton film horor Bram? Apa, Bar? Nih, handphone-nya Oh, udah Makasih ya Yoi Eh, Bar? Eh, Pie? Tadi kan nguping Kamu lagi ngobrol sama Cisun-san? Sama sih nguping? Aku Wah, kepo Ayo Nih, di? Survei gedung Eh, selamat ya Kosek tau Kani cik kudun Delok primbon Hitung-hitungan Weton Terus hari lahir Nguno ku jetung Orang sembarangan Yaudah yuk Bikin desain undangan Udah cari hari baik Selamat ya Udah, kamu gak usah mikirin gedung Gak usah mikirin catering Gak usah mikirin cetak undangan Udah, kamu santai aja, Par Nanti Semuanya aku yang siapin Abis itu Kamu tinggal fokus Malam pertamanya mau gimana Mau dimana Udah, kamu gak usah mikirin biaya Jadi begitu udah Resepsi Nanti kamu terbang aja Bulan Madu Mati Sen-sen Mau kemana terserah Aku yang bayarin, Par Kok bulan Madu, Tok Bram? Eh, dimana-mana, Par Orang kalo abis nikah Pasti ada momen Bulan Madu dulu Gitu Nanti Abis itu kan kamu pulang-pulang Cicen-sennya Udah isi, Par Nanti kan kita punya ponaka, tuh Iya gak, Cu? Itu Nah, nanti masalah rumah Mau tinggal dimana Gak usah dipikirin juga Nanti aku yang cariin Kamu mau yang deket kota Yang lima menit dari bandara gitu kan Yang hanya tiga menit dari rumah sakit One gate system Security 24 jam CCTV Dekat tempat ibadah Ada wifi-nya Udah, santai aja Kok kayak perumahan, Bram? Iya kan, itu kebutuhan, Par Dan aku tuh temenmu Gak mungkin aku biarin kamu dalam keadaan susah Apalagi sudah berkeluarga Halo, Butet? Nikah yuk! Loh, kita tahu lu Saya ngarep nikah Desa iki, lu Siapa? Iki, Cuk Gak mungkin Loh, kamu mau ngejaki Butet nikah? Emang iya, Cuk? Ditutup tapi tadi telponnya Orang, Bram Aku ini orang menikah Tadi Nyari Apa? Tanggal baik di perimbunan itu buat apa? Watan Ini Nek orang Jawa Aku harap di nanti Aku duduk di nanti Duduk watan Rencana Sen-sen kui Ngejak belonjok okeh Neng pasar Hah? Masa ke pasar doang pake Ngitung perimbun? Sipin-sipin Bukan menikah Sengar nikah ke Sopo Aku tuh sudah mak teratap loh Emang kenapa mak teratap? Ya Senang begitu Senang kalau gak nikah? Tidak Sudah Tadi tuh sudah senang Watan men ku akan menikah Akan memulai kehidupan baru Begitu Aduh kagetnya Kok gak support gitu sih? Support sekali kok Eh Kok kenapa tak menikah saja? Ya turun lah Cik suwe Lola seurau gak nikah Wah Sebenernya sudah cocok ya Bram ya Iya Ya Tapi tak jadi menikah Ya sudah Tak apa Mungkin belum zudu Eh Mereka tuh masih pacaran Tapi kan mereka tak jadi menikah Ya belum Bukan gak jadi Sengdipikir gitu oke Tuh Ini sebebet Bobot Kui Kan ya Bedo kultur Bedo adat Aku harus sen-sen kan Bedo-nya oke Gak masalah par Yang penting kan Saling menerima padanya Pokoknya jangan khawatir sama perbedaan Yang banyak samanya aja Itu banyak juga kok yang gagal Yang penting Kalian berdua aja Memperjuangkannya gimana Kalau masalah orang tuanya Ya kamu pintar-pintar meyakinkan lah Masa mau aku bantuin lagi Nanti malah yakinnya sama aku gimana Ya aku Ibram Masalah ini ngono Aku keyakin Ini kata eh Wang tuanya sen-sen sen Ngerayakin ngara aku Ya mungkin Apa mergo aku Rung nyambut kayak apa ya Ya makanya cepet-cepet lulus Biar besok begitu lulus Cari kerja Kan punya penghasilan tuh Langsung deh Yuk kan ditotot di C Uripe Nanti aku yang natain Gila Dem Bukan gak kau zoom blue Kau kosong-sangat wise sih Mana ada wise Tadi Bagaimana kau merekomendasikan Banyak hal kepada parwoto Sekali lagi Blem Kau kan zoom blue Dari mana kau mendapatkan kebijaksanaan cinta begitu Cucu Cucu Makanya setiap ada kejadian tuh Kamu fokus Coba Itu Ambil laptop Ini Nah Buka folder yang itu Ini Iya Bagaimana aku tidak mungkin Mendapatkan segitu banyak pengalaman Isi foldernya itu aja berapa tuh Seribu tiga ratus enam Files Itu mantan semua Cucu Ada yang sama ada yang beda Makanya gak jadi patok kan Mau beda apa sama Ram Hah Ini mantan Iya Kekulaan Itu mantan dari jaman paut par Wah Ampoh ya Cucu Ini kan ada mantan yang sudah Lebih dari lima tahun begitu Kok kau tak jadi dengan ya Kan kau pacangan lama Eh kok aku ngelokok sih disini Gara-gara ngomongin mantan Jadi Mau sama apa enggak Bukan jaminan juga Terus kalau lama enggaknya Jaminan juga enggak Bram Enggak juga Buktinya Ada orang yang ketemu sebulan Cocok Nikah Kuih jeneng-jeneng kebelet Bram Ya bukan Mungkin emang juga ada jodohnya kali Udah klik Ini Aku dari jaman paut Belum dapet yang klik Cuk Kuih wesentok sih klik Aku itu selalu mendapatkan yang klik begitu Putet Klik Klik Pak Nana Klik Pak Kantin Klik Cik Sensen Klik Cik Sensen Klik Yakin Cik Sensen Klik Klik Eh Kiusiato Cik Sensen Klik Kusiato Klik Kusiato Klik Kusiato nyembung-nyembung saja udah ngobrolin masa depan belum? diingat siapa? di season in every single time wah klik klik wah berarti kalian jodoh ya banyak sih teman-teman yang bilang seperti itu eh siapa? darmo loh kok sih cu masak darmo ngomong klik kue karo sen sen klik klik beram nek kasusnya kue yang enak ipi ya beram ntar dulu par ini cu kemarin nanya apa aja sama ci sen sen yang diobrolin apa bisa klik klik terus kue yang ngobrol ke apa cu? sebuah percakapan sih kau beneran ingin tahu ya obrolan dewasa obrolan tingkat dewa begitu misalnya? hmm mau tau bangit atau mau tau azah ah aku butuh ngerti klik tapi kok zanji takkan marah orah zanji zanji kok masih bisingut? siapa sih bisingut? kok zanji zanji tuh ah tak jadi lah kok marah orah piye ibram aku mau butuh ngerti klik apa orah kok yaudah tanya baik-baik aja par piye cu piye cu si si kok marah sih belum suka terjawab ah tak komitmen yaudah aku masuk kamar azah eh 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 ibram kenapa pan nps kok main nps ikimalu ikimopi ye kok itu iso klik karo sen-sen lah kue har blonjowet tak rewangi buka mrimbon takkan karo bapak ibuku iki kapan li rembukan ngerti-ngerti klik wah bahaya bram udah itu paling bercanda doang bercanda-bercanda ngerjain tuh par lindak bercanda ki bercara minggat diki minggat lepuk kamar cuk woy udah kamu telpon aja ci sen-sen ci sen-sen tuh lagi kangen leo mau kiwis telponan ning kan goro-goro ono suruh sokli kikimau udah gak usah dipeduliin tuh ya dipeduliin to bram bukan maksudnya itu gak usah peduli sama icu udah biarin icu di dalam kamar kamu telpon-telponan sama ci sen-sen nih aku pinjami telpon halo loh aduh kek 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 nih juru kamar telpon seboko kek itu lini icu eh itu belum karuan telpon ci sen-sen lernyek telpon ci sen-sen ya kita telpon balik jo kan gak nyambung bro kapan bungunya kau kembalikan oh kan tuh kan panggilnya aja bro gak mungkin ci sen-sen ya sudah aku tunggu ya bro wah iyo makanya ngundangnya bro jelas ramungkin Tepas aku dipikiran Sing neko-neko Wah, aku tunja lo ngapur Tak apa bro Oke Sampai ketemu besok Dosen-sen Bukan masalah ku dijauhi Karena ku tak menjadi pemabuk Terserah jika ku tak bukan roh Ini pilihanku sendiri Aku tak pakai yang kalian pakai Tak mengikuti gaya kalian Jadi bencilah, hinalah aku Takkan berubah di kita Terserah Apa kata kalian semua Terserah kalian Terserah Bicara apapun sepumasnya Aku tak mendengarkan Kau tak harus menjadi seperti teman-temanmu Tak harus menjadi apa yang mereka mau Selalu ada pilihan lain untuk hidup Mereka memaksa harus tunjuk dengan apa yang mereka pilih Terlalu tua untuk melihat Dunia ini kau berubah Kena ku tanahkan hal yang baru Pertahankan budaya yang pasti Jangan pernah biarkan mereka Membintai semua langkah kita Serah apa kata mereka Kau tak harus menjadi seperti orang tuamu Tak harus menjadi apa yang mereka mau Selalu ada pilihan lain untuk hidup Kau tak harus menjadi seperti teman-temanku Kau tak harus menjadi apa yang semua mau Kau tak harus menjadi yang bukan pilihan hidupmu Kau tak harus menjadi seperti ayahku Ayahnya atau siapapun yang tak kau inginkan Jangan lupa like, subscribe, share, dan subscribe Terima kasih. Tahu mata kuliah yang kemarin-kemarin masih ada yang ingat? Ini contohnya, aku ada pertanyaan. Aku bisa jawab, ora. Lumut adalah tanaman yang tumbuh ketika musim hujan. Betul. Tumbuh pada batang pohon yang sudah mati atau sudah dipotong. Lumut disebut juga tumbuhan... Gampang itu, Par. Spora. Salah, Bram. Terus? Tak balik ini, yo. Lumut tadi tumbuh di musim hujan. Lumut biasa tumbuh di batang pohon yang sudah mati atau dipotong. Iya. Lumut disebut juga tumbuhan... Spora. Salah, Bram. Terus? Lumut disebut juga tanaman atau tumbuhan ciptaan Tuhan. Iya. Oh, iya. 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 Apa-apa? Kenapa harimau menyukai daging mentah? Karena dia karnivora makanannya daging. Aduh, Bram. Kok ini lo wes kuliah? Bener kan? Salah. Kalau herbivora dia makan tumbuhan. Kalau omnivora makan segala. Kenapa harimau menyukai daging mentah? Karena... Karena? Karnivora. Salah, Bram. Apa sih? Karena harimau tidak bisa menggoreng. Iya. Masuk akal, ya? Nah, iya. Smart dulu, Bram. Maha. Mahasiswa. Oh, iya. Cicak disebut juga hewan malata. Iya. Sedangkan lumba-lumba disebut binatang... Ayo, apa? Berekor. Bram. Sing ilmiah, loh. Amalia. Nah, lalu buaya disebut binatang... Reptil. Buaya kok reptil. Oh, itu reptil, Pak. Bram, Bram. Sesok lu ke kuliah, sih. Jukku radung apa-apa. Loh, tapi reptil beneran. Mau, Cicak disebut hewan malata. Lumba-lumba disebut hewan mamalia. Sedangkan buaya... Itu disebut juga binatang yang menakutkan Bram. Terus nih, kamu ganti anakku tanyain. Ya. Geografi, ya? Geografi. Ya. Negara mana yang paling siap menghadapi musim penghujan? Negara, Bram. Negara. Gampang tuh. Anaknya sendiri juga bisa. Eh. Ini tandanya kamu gak pernah belajar, sih, Par. Belanda, Bram. Belanda. Kan disana banyak kanal-kanal, Bram. Tuh, mah. Negara yang berpengalaman menghadapi banjir. Itu Belanda. Oh. Ini hujan. Aduh, apa yuk? Makanya dibaca. Pelajari itu buku-bukunya. Lakukan sih, now. Jangan main PS terus. Dari pagi sampai pagi lagi. Kui kue, Bram. Sudah, gak tau. Orang dong. Swedia. Kok Swedia? Swedia payung sebelum hujan. Guys, guys, guys. Guys, guys, guys. Si Nau. Terus, Bram. Eh, eh. Sini, lebar. Aku tuh mendapatkan pertanyaan, nih. Tak bisa ku jawab, loh. Pertanyaan apa, cu? Ini, loh. Gaza itu hanya terdapat di mana? Ya, ini kebun binatang, tau, yuk. Sudah, aku menjawab itu salah, loh. Masa, sih? Betul. Gaza itu hanya terdapat di... Titik-titik-titik. Kebun binatang. Sudah salah. Pelestarian alam. Sudah, sih, muah. Pertanyaannya gimana? Gaza itu hanya terdapat di mana? Oh, gampang kalau itu. Mau kebun binatang salah, loh, Bram. Konservatori pelestarian alam, ya salah. Jawabannya, gajah hanya terdapat di... Mana, gitu, kan? Ya, di belakang. Belakangan, di, Bram. Kan ditanyain, kan? H-nya, kan? Gajah. G-A-C-A-H. H-nya di belakang. Oh. Astaga huruf H. Iya. Oh. Halo, bro? Aku tahu di belakang, kan? Ah, Brul Sensen-nya suka seperti itu, deh. Loh. Aduh. Kenapa? Kenapa telepon-telepon sama Cik Sensen? Kok ke telepon-teleponan rupu, Sensen? Ya, kan, sedang belajar bersama, begitu. Sina apa? Sensen kuliah awis lulus. Eh, Brul Sensen? Nanti sambung lagi, ya? Nah. Tuh, Par, makanya kamu tuh harus sering-sering nemenin Cik Sensen, diawasin. Banyak godaan tuh, loh, Cik Sensen. Dari Icu, dari yang lain. Ah, makanya dijagain, Par. Eh, tapi dari Cik Sensen tadi, aku tuh mendapatkan satu pertanyaan, loh. Kalian bisa tidak? Emang Cik Sensen lagi belajar juga? Betul. Emang dia kuliah? Cik Sensen itu sedang menginang tujuh tahun mendaftar kuliah, begitu. Dia belajar juga, Bram. Tapi untuk kursus bahasa Mandarin, begitu. Kok dia ngomong karena aku? Masa sih? Oh iya, iya? Kau kan pacarnya, ya? Bagi, Bram. Eh, aku tuh belajar banyak bahasa Mandarin justru dari Cik Sensen, begitu. Kok bisa? Coba deh, coba deh. Kalian tanya, bahasa Mandarin-nya apa, begitu? Aku sudah bisa menguasai, kok. Coba, bahasa Mandarin-nya apa kabar? Nihau. Terima kasih. Siesi. Wah, pinter ya, Cie. Kayaknya ngangil, Bram. Aku malah rada jari, loh, karusensen. Yang agak susah? Yang agak susah. Silahkan, silahkan. Apapun. Menyebrang sungai. Cincin kato. Eh, kini bosok Jawa, ya? Coba tanya saja. Nih, Bram, Nih, Bram. Apa ya, pada? Eh, ini, ini. Sadel, sadel. Sadel apa, Bram? Ya, sadel, kayak di sepeda, di sepeda motor, gitu-gitu. Oh. Tempat duduknya, tempat duduk. Lingguan pit. Tuh, Par. Bisa, Par. Kuih, bosok Jawa. Bosok Mandarin. Kok kau sentimen sekali dengan aku, Siwut? Kok jodoh bosok Mandarin? Wira ilmiah? Oke. Aku punya pelajaran-pelajaran tentang ilmiah. Kau tahu tidak, saringan apa yang paling besar? Saringan pasir, kek. Gede. Ini jauh lebih besar. Saringan yang paling besar adalah saringan Gaza, begitu. Ah, 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 ah. Kayaknya, Bram. Bener, ilmiah, orang-orang? Ya, ilmiah, sih. Itu tadi saringan yang paling gede. Kalau toko yang paling gede. Ah, 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 ah. Toko yang paling besar adalah toko yang zual saringannya Gaza. Ah, 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 ah. Kaki apa, dong? Bram, kok tidak ilmiah? Ilmiah, Par. Saringan gajahnya aja udah gede. Apalagi tokonya. Kok orang tahu ngerti, ya? Kalau orang yang paling gede. Apa, Par? Loh, saya, saya, saya. Kui gigantisme, kui Bram. Uang yang paling gede, kini yang menderita gigantisme. Ah, Parwoto, Parwoto. Ini pertanyaan yang gampang sekali. Ini saling berhubungan sama yang tadi. Loh, ilmiah kok jawabannya. Ilmiah. Cuk, jawab, Cuk. Orang yang paling besar adalah orang yang menyaring Gaza menggunakan saringan tadi. Kok saya tahu? Tapi yang masuk akal, sih. Uang yang paling gede, yang menyaring gajah. Oh, iya, benar, benar, benar. Gajah disaring. Kan saringannya mesti gede. Toko yang paling gede, toko yang ngedol saringan gajah. Nah, uang yang paling gede, ya, yang menyaring gajah kui mau. Oh, iya, iya, iya. Masuk akal, masuk akal. Nah, iya, iya. Ilmiah, ilmiah. Sikirin, sikirin. Hmm. Orang yang paling bodoh. Kuih, saya ngerat tahu sekolah. Hmm, hmm, hmm. Orang yang paling bodoh adalah orang yang berjaya kalau Gaza bisa disaring. Ah, ha, 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 ha. Eh, eh, eh. Ayam apa yang bisa bertelur di sembarang tempat? Eh, maksudnya? Neng diwai, neng pinggir curang, neng gunung, neng lembah, neng bis, neng traktor. Eh, kok tahu, benar? Enggak. Apa ya? Tit. Yakin, tit. Tit, gebram. Ayam. Ayam yang bisa bertelur di mana aja? Ayam supel. Ayam supel. Mengono ayam celingus. Tit, yakin? Tit, tit. Jawabannya gampang. Ayam yang bisa bertelur di sembarang tempat adalah ayam betina. Oh, hewan. Oke, fine. Biologi, apa yang dipunyai kucing yang tak dipunyai oleh binatang lain begitu? Buntut? Tak. Cicak juga ada buntut. Kumis, kumis, kumis. Kumis? Harimau punya kumis? Eh, loreng-loreng. Harimau juga loreng. Apa ya? Tit, tit. Tit, kuku-kuku. Apa itu? Kuku-kuku. Bukan. Tit. Kusetoh. Tit. Kusetbram. Apa? Tit, tit. Tit. Yang dipunyai kucing tapi tak dipunyai oleh binatang lain adalah anak kucing. Guys, guys. Sudah waktunya kalian meng-update segala sesuatu tentang ilmu pengetahuan begitu. Loh, kita update. Ya, Paryah? Update lah. Si Nau kok. Iya. Hah. Kalian tahu tidak? Kenapa ayam kalau berkokok selalu memizamkan mata? Ya, namanya juga dia dari kecil udah jadi ayam. Udah apa, nggak usah baca teks. Merema aja bisa dia berkokok. Iya. Apa lagi? Becak yang tidak bisa dicat. Ayo becak hilang. Iya. Biar ngecat, nerano becae. Bedanya kucing dengan kucing. Hah, gampang kuih. Apa, Soba? Kalau kucing, itu hewan berkaki empat. Kalau kucing, itu hewan berkaki empat. Nah, Par. Kamu kan suka ayam, Par. Punya peliharaan ayam juga. Juh. Ayam apa yang paling besar? Ayam apa ya, Bram? Mau tahu nggak, Cu? Eh, eh. Aduh, aduh. Makanya update. Eh, ayam paling gede kisah. Ngerti kok ayam bangkok lho? Hmm, lebih gede lagi. Eh, tit. Tit? Kamu, Par? Ayam bangkok. Lebih gede lagi nih, Par. Apa, Kuih? Ayam semesta. Eh, teman-teman. Apakah kalian bisa menjawab? Mengapa ayam kalau beri kokok itu selalu mirim? Kan udah tadi. Apa, Coba? Ya, karena udah apal teksnya. Gue masih ingat sih, Bram. Kenapa air laut asin? Mulai santai lho ya. Karena ikannya dikejar-kejar nelayan, keringetan. Ya, jelas tau. Banyu laut kayak asin. Kan nih, Wak, itu doyak-oyak nelayan. Doyak-oyak pemburu ikan. Pelayu-pelayu. Kan keringetan mesti. Oh iya ya? Ya, iya. Mana ikannya banyak. Oh iya. Urungnya iwak pausnya gede tuh. Keringetan ake mesti. Hmm, mana nggak pernah mandi. Kok-kok tahu sih, Wak? Kayak wanki karu aku ciis. Bidanya kucing dengan kucing. Nek kucing, kui kakinya empat. Nek kucing, kakinya empiat. Kali ini Kimberly kemasalah sastra begitu. Kita harus fokus. Kita adalah mahasiswa sastra. Harusnya tahu. Bahasa Mandarin dari... Sepi. Apa, Coba? Boleh cari-caret? Boleh. Kan kucing dia cari sen-sen. Apa yang arti? Kok, Bidem? Boleh, kalau friend. Eh, jangan. Nanti kau menelepon Cijin-sen. Iya sih. Jangan. Ini semua yang melatih insting kalian begitu. Kalau nggak Cijin-sen, boleh? Eh, siapa? Johan Wijaya. Tak boleh, Bidem. Kalau telpon Deni Surya? Eh, tak boleh, Bidem. Wah, nggak boleh semua, Pak. Eh, itu kan. Mereka kan ahli Mandarin semua. Terus gimana, Pak? Aku radong. Astaga. Yaudah, nggak usah dipaksain. Main PS aja, yuk. Ayo, Bisa. Ayo. Kalian tetap bisa? Nggak. Orang. Eh, Pak. Yo. Eh, tapi apa coba bahasa mand... Teman-teman! Apa coba bahasa mandalinnya... Sepi! Teruslah jawabnya. Aku radong. Besok aja. Nggak boleh, Co. Belajar terus. Harus diselingi. Biar otaknya nggak capek. Eh, tapi belum... Belum terjawab, loh. Bahasa mandalinya sepi. Teman-teman. Aku bila, Zara. Bukan dari Jason-sen ini. Ini dari Chou Yung Fa. Bahasa mandalinya sepi itu adalah... Sun Yi Sen Yap. Ah, ha, ha, ha. T judo. Harus disрушit. Menurut-turinya sepi. Kenapa? Setel�� katil. Ved problemas. book Mo- tiếng Yes Iyoh. Sa yuk. Sa impliesu mas rusuk yang harangulasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.